Hubungan antara KPK dan Polri kembali memanas. Peristiwa ini bermula dari penetapan status tersangka terhadap calon tunggal Kapolri Budi Gunawan oleh KPK selasa 13 Januari 2015. Budi Gunawan disangkakan dengan dugaan kasus gratifikasi. Ketegangan dua institusi ini kian memuncak setelah pada hari Jumat 23 Januari 2015, Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. BW ditangkap dengan sangkaan mengarahkan saksi yang memberi keterangan palsu dalam kasus pikirada Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Dan berikut tanggapan Wakil Polri terkait situasi antara dua institusi penegak hukum ini. Perseteluan antara KPK dan Polri sebelumnya juga pernah terjadi pada tahun 2008. Dalam kasus yang melibatkan mantan Kabar Eskrim Susnodwaji dan berujung penangkapan dua penting KPK, Bibi Tualyo dan Chandra Hamza.